Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Paroke dari Nyangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Diasru. Pemirsa kita ke informasi pertama, menanggapi ramainya isu pinjaman daring untuk bayar kuliah, pemerintah merencanakan pemberian pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi PERS hasil rapat berkala KSSK 1 tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pemerintah merencanakan pemberian pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP. Hal tersebut untuk menanggapi ramainya isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah akhir-akhir ini. Hingga saat ini untuk desain besarnya masih dalam tahapan pembahasan agar tidak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang. MENQ menyebutkan program tersebut berkemungkinan menyerupai program student loan yang diterapkan di Amerika Serikat. Selain itu nantinya juga akan dilihat bagaimana keterjangkauan dari pinjaman kombinasi yang akan digabarkan dalam desain student loan tersebut, yakni tetap mampu mencegah moral hazard dan memberi afirmasi bagi kelompok tidak mabuk. Nah saat ini terkait dengan tadi yang disampaikan adanya masih pangsa mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita tuh sekarang sebetulnya sedang membahas di dalam Dewan Pengawas LPDP meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan mendevelop yang disebut student loan. Tapi kita juga waspada di negara maju seperti Amerika itu sudah dilakukan dan menimbulkan juga masalah jangka panjang. Maka kita juga akan melihat, kita sudah membahas dengan perbankan, LPDP nanti akan merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang harus kita nanti capture di dalam desainnya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai bahwa sistem keuangan terjaga dan stabil hingga kuartal akhir tahun 2023. Adapun KSSK terdiri atas para pemimpin dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam konversi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK mengatakan bahwa sistem keuangan tetap terjaga dan berjalan stabil hingga kuartal terakhir tahun 2023. Menurut Sri Mulyani, kestabilan tersebut tetap terjaga meski di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian dalam pasar keuangan global. Hal tersebut didukung oleh resiliensi kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik juga sinergi dari seluruh komponen KSSK yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi tersebut menurutnya akan terus berjalan melalui pertemuan berkala guna memantau dan memastikan bahwa sistem keuangan tetap terjaga, terutama dari berbagai risiko perlambatan dan dampak situasi global. Menko menambahkan bahwa Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 lebih lemah dibandingkan dengan tahun 2023 dari 2,5% menjadi 2,4%. Serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dari sisi global dan berlanjutnya ketidakpastian global pada tahun 2024 dan juga kondisi perekonomian domestik dan dinamika perekonomian domestik serta rambatan yang mungkin terjadi dari sisi global terhadap perekonomian Indonesia dan sektor keuangan domestik. Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengumumkan suku bunga penjamin rupiah tetap berada di level 4,25%. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga pementung pemulihan ekonomi intermediasi perbankan serta mengantisipasi risiko ketidakpastian pasar keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan atau TBP simpanan untuk periode 1 Februari hingga 31 Mei 2024. Adapun nilai TBP itu sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2,25% untuk simpanan falas di bank umum, dan 6,75% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purubaya Yudi Sadewa dalam jumpa pers penentuan TBP di kantor LPS mengatakan, tingkat bunga pinjaman itu adalah batas maksimum tingkat bunga wajar simpanan perbankan yang digunakan sebagai salah satu kriteria penetapan simpanan layak bayar milik nasabah penyimpan di perbankan. Keputusan penetapan tingkat bunga pinjaman periode Januari 2024 mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar, kondisi likuiditas perbankan, dan stabilitas sistem keuangan serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan intermediasi perbankan, mengantisipasi risiko ketidakpastian pasar keuangan, memberikan ruang pengelolaan likuiditas dan suku bunga pinjaman. Meretapkan untuk mempertahankan tingkat bunga pinjamanan simpanan rupiah di bank umum dan BPR, serta simpanan palota asing di bank umum dengan rincian masing-masing sebagai berikut, untuk bank umum rupiah 4,25 persen, alas 2,25 persen. Untuk bank perekonomian rakyat atau BPR, rupiah di 6,75 persen. Tingkat bunga pinjamanan tersebut akan berlaku efektif sejak periode 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menjeruhkan pentingnya konsep food estet di Indonesia. Hal tersebut disampaikan mentan ketika memberikan pembinaan kepada para penjulu pertanian dan kelompok tani di Sumedang, Jawa Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyeruhkan kepada 60 ribu petani di Jawa Barat untuk lebih memahami pentingnya konsep food estet yang merupakan persiapan penyediaan bahan pangan jangka panjang bagi penerus generasi Indonesia ke depan dan tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, mentan mendorong para petani untuk dapat fokus menerapkan food estet di Indonesia. Ada pun konsep food estet yang dimaksud mentan, yakni penanaman komoditas yang dinilai masih kurang di Indonesia yang akan diolah dengan teknologi berskala besar. Hingga saat ini, Sumedang juga telah melaksanakan program Satu Desa Satu Hektare atau food estet partisipatif yakni budidaya tanaman pangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang melipatkan perguruan tinggi, buru tani, dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, mentan juga memberikan bantuan bibit benih dan berbagai sarana pertanian lebih kurang yang bernilai Rp241 miliar kepada Jawa Barat dan Rp23 miliar untuk daerah Sumedang dan Rp10.000 hektare bibit jagung yang mana mentan menargetkan bibit tersebut dua bulan sudah harus selesai ditanam. Kalau yang ada di Jawa Jawa Barat yang tinggi kita intensifikasi tetapi di luar itu kita eksensifikasi dengan teknologi karena skala besar, skala luas sekarang sudah tumbuh, sudah panen produksinya lapor panenan 6,5 ton dan sudah produksi dan itu produksi pertama itu termasuk tinggi. Pemirsa, saya Jedap Hariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya tetaplah bersama COVID-19 Produce Room.